Mampuluh-puluh jurnalis citak jeng elektronik anu kabengket dina liga jurnalis Sukabumi dengan lakonan lampah solidaritas anu mengurupa protes karena lampah katideresa anu tumibah kajurnalis. Eta kegiatan te dilakonan di Bundaran Adipura, Kota Sukabumi, pojumah nu anyar kaliwat sakumna jurnalis mi cangcam lampah katideresa anu dilakonan kuok nem aparat polisi kajurnalis anu kermancen liputan aksi demonstrasi mahasiswa di sajumlahing wawangkon. Eta unjuk kerasa anu dilakonan kumang puluh-puluh awak media di Bundaran Adipura, Kota Sukabumi, mengerupa protes karena aksi kekerasan atau lampah katideresa anu dilakonan kuok nem pulisi kajurnalis anu kermancen ngaliput aksi demonstrasi mahasiswa anu nolak RUU KUHP jeng RUU KPK di sajumlahing wawangkon. Bari marawa poster anu esinami cangcam ok nem pulisi anu ngalakonan lampah katideresa, eta para wartawan teh pilih genti ngalakonan orasi mi cangcam lampah katideresa. Lian tikitu eta para jurnalis teh ngalakonan aksi nutuk baham turta ngumpul ken kartu pers sarta kamera liputan selaku simbul yang demokrasi jeng media masa teh kiwari dibekem. Eten warunjuk rasa teh ngadong sok pihak polisi sangkan ngerenan nyorang lampah katideresa kapara jurnalis anuger liputan lantaran ditang tayungan keundang-undang pers nomor obat puluh tahun 1888. Hal seperti ini kita tekankan, hal seperti ini tidak boleh kembali terjadi, hal seperti ini tidak boleh merenggut demokrasi, hal seperti ini merenggut demokrasi di negara kita. Karena itu aksi hari ini juga sebagai bentuk aksi damai, aksi damai kita ingin menyampaikan aspirasi kepada aparat polisian. Dan poin kita, poin kita, junjung tinggi kebebasan pers, adili, usut untas aksi kekerasan terhadap wartawan. Lian tinggal akonan aksi solidaritas para jurnalis Ogeni tenang tur tanolak sajumlahing pasal dina RUUKUHP lantaran di erong baka nyengker kebebasan pers, salaku simbul mundur na demokrasi di Indonesia. Kukituna para jurnalis ngadong soka para DPR pikir nyabut pasal-pasal anu di erong bakal pagedug jeng undang-undang pers, anu ngajamin turnang tayungan rancang gawe pers. Kita 10 tahun yang lalu sudah menyampaikan yang namanya hasil riset dari lembaga terkait, dari LPDS, dari Dewan Pes, dari LBH Pers. Namun, sayang sekali tim Perumus tidak mendengarkan masukan dari komunitas PR. Sehingga kemarin kami ketemu dengan ketua DPR, menyatakan 10 pasal di dalam revisi kita punah hukum pidana itu supaya dicabut, bukan ditunda. Kalau yang lain bolehlah silakan ditunda. Tapi ini untuk menyangkut kerja wartawan di lapangan, jangan sampai ada lagi kriminalisasi dimasukkan di dalam pasal kita punah hukum pidana yang baru. Satu tas nembrakan aspirasi naeta para jurnalis teh bubar sacara tartib. Budi Setiawan, Bandung TV